Intro Membuka segmen cermat tanggal hoax kali ini, tim redaksi Halo Indonesia akan menyoroti pesan berantai tentang keberakan Menkom Info baru Johnny Plate yang menggratiskan tarif telepon ke semua operator. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Kalau menurut saya hoax ya mungkin, karena ya mungkin budgetnya juga dari mana kali ya? Kayaknya hoax deh, duit dari mana? Gitu sih kayak budget pemerintah emang bisa buat ngegratisin apalagi semua operator ya mungkin kalau misalnya cuma satu operator masih masuk akal, cuma kalau semua operator nombok berapa gitu. Itu hoax ya, soalnya gak mungkin gitu. Kalau misalnya ada regulasi seperti itu mungkin lebih ke pengurangan tarif ya, kalau misalnya gratis itu gak mungkin, karena beberapa provider pasti bakal ini sih, bakal rugi kalau menurut saya ya. Berikan informasi di media sosial, sebuah postingan, lebih banyak di WhatsApp group, bahwa sebuah geberakan Menkom Info baru Pak Johnny Plate untuk merayakan atau mensyukuri pelantikan sebagai Menkom Info akan digratiskan telepon ke seluruh operator mulai 1 November 2019. Saya sebagai PLT Kepala Biruhumah sudah membantai itu melalui pernyataan resmikan bahwa itu tidak benar. Informasi tersebut menyesatkan bahwa ada beberapa kegiatan geberakan Menkom Info terkait dengan infrastruktur, tapi tidak untuk menggratiskan percakapan antar telepon. Jadi informasi tersebut adalah hoax. Sepekan ini juga beredar informasi ancaman pihak kepolisian kepada pelajar yang mengikuti demonstrasi, bahwa mereka tidak akan lolos ujian CPNS dan menjadi pegawai BUMN. Apakah ini fakta atau berita hoax? Menurut saya juga hoax ya, kayaknya track recordnya juga dari mana gitu kalau misalnya mereka mau daftar nanti 5 tahun ke depan terus mereka track recordnya untuk mereka ikut demo kemarin atau enggak gimana gitu. Gue berharap itu hoax sih, karena kalau fakta kayaknya kok pemerintah semakin membatasi free speech ya harusnya enggak kayak gitu. Semua mahasiswa atau semua masyarakat Indonesia sebenarnya kan harusnya mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Walaupun mungkin demo yang lumayan anarkis kemarin itu bukan caranya. Itu enggak logis dan jelas hoax sih kalau kata saya. Soalnya syarat ikut PNS aja itu kan mesti S1, eh minimal D3 ya. Ada sih yang SMA, tapi yang saya tahu sih minimal D3 ya pendidikannya. Setelah kami telusuri bahwa informasi tersebut adalah hoax atau menyesatkan, kami dapatkan informasi dari kepolisian bahwa memang kepolisian menerbitkan informasi bahwa pelajar yang mengikuti unjuk rasa atau demonstrasi memang tidak akan diberikan surat keterangan SKCK, tapi tidak ada kaitan dengan lolos PNS atau BUMN. Masih seputar kesehatan, jagad media masa juga ramai dengan informasi tentang meninggalnya seorang pasien akibat ambulans yang ia tumpangi diberhentikan oleh Oknum Polantas. Apa tanggapan masyarakat? Saya sih lihat videonya ya, waktu si supir ambulans di stop sama polisi, cuman kayaknya sih, kayaknya hoax ya, nggak mungkin juga pasien sampai ditinggalin di ambulans gitu aja. Itu aneh aja sih, maksudnya kenapa dia berhentiin ambulans, udah tahu ambulans itu pasti urgent gitu. Maksudnya ya polisi aja bisa ngidupin lampu dan mereka mendapatkan privilege untuk jalan lebih cepat, kenapa ambulans malah diberhentikan gitu. Yang saya dengar sih, ambulans lewat, terus di stopin sampai ada baku-pukul ya, antara polisi sama supir ambulansnya. Tapi kalau soal beritanya, saya nggak tahu detailnya gimana. Yang saya dengar sih, yang saya dengar itu cuma, polisnya merasa berisik aja sama si Renek, jelas hoax sih kalau kata saya. Faktanya memang telah terjadi, benar ada proses pemberhentian mobil ambulans tersebut oleh polisi di kota Tebing Tinggi. Tapi kemudian pasien di dalam mobil ambulans tersebut bukannya meninggal dunia. Sudah dikonfirmasi langsung oleh Kasat Lantas Pores Tebing Tinggi, AKP Siagian, beliau menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menjenguk pasien tersebut di rumah sakit. Pasien tersebut tidak meninggal, memang mengalami stroke, dan kemudian sedang dalam proses perawatan. Jadi tidak benar bahwa dia meninggal dunia karena pemberhentian polisi. Pemirsa, pastikan informasi yang Anda bagikan adalah fakta, bukan berita bohong yang akan merugikan diri Anda sendiri dan orang lain di sekitar Anda. Tim Liputan, DAI TV.